Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa menikmati makanan yang layak dan bergizi bukan persoalan mudah bagi saudara-saudara kita yang kurang beruntung. Melihat kenyataan itu, sekelompok orang di Jakarta membentuk gerakan sosial yang mereka namakan Warung Ikhlas. Warung Ikhlas menjelidikan nasi dan aneka lauk bergizi dengan harga yang sangat murah. Warung Ikhlas ini adalah satu gerakan di mana kita mengajak pada semua masyarakat untuk bisa berbuat lebih baik dan bermanfaat kepada orang lain atau sesama. Jadi Warung Ikhlas ini sendiri kita membagikan nasi bungkus kepada para pemulung. Ide ini disusulkan oleh Ibu Hapshari dan Bapak Soni Wicaksono tahun 2012. Namun kita jalankan di bulan Februari di 2013. Kenapa nasi bungkus? Karena nasi bungkus ini adalah merupakan kebutuhan pokok bagi kita sebagai kehidupan. Jadi makanan itu sendiri, itu menunya adalah nasi putih, terus kemudian sayur, terus kemudian tahu tempe, terus kemudian ikan, dan sambal. Kenapa kita pilih ikan? Karena ikan itu merupakan bahan makanan yang lebih bergizi daripada makanan yang lain. Di situ kita menjual dari satu bungkus nasi bungkus itu seharga Rp3.000. Kenapa? Seharga Rp3.000 karena memang kita ingin mengedukasi supaya kemudian dia juga menghargai daripada makanan itu. dan juga sangat men suisukkan bahan kereta dan juga semakin mengenai. Jadi warung iklas ini memang sasaran kita adalah para pemulung yang tinggal di lokasi pemulung seperti ini gitu. Jadi kita setiap hari memakai mobil, membagikan nasi bungkus, sebanyak 100 nasi bungkus kita bagikan ke lapak-lapak pemulung. Memang kita sudah punya jadwalnya, memang hari Minggu kita di Pemulung Molek, Ciputat, terus kemudian hari Senin kita di Lebak Bulus, terus kemudian hari Selasa kita di Pejaten, hari Labunya kita di Blok M, terus kemudian hari Kamisnya kita di Ciputat. Baik, dalam kebutuhan dana memang warung iklas ini kita bagi menjadi dua. Yang pertama adalah dana untuk pembuatan nasi bungkus itu sendiri, kemudian dana untuk operasional. Nah kita mulai yang pertama dulu, dana untuk pembuatan nasi bungkus, kita ambil dari donasi para donatur sahabat warung iklas. Dari situ kita jadikan semua nasi bungkus, dari bahan mentahnya sampai kemudian jadi nasi bungkus. Untuk dana operasional sendiri kita ambil dari hasil penjualan warung iklas, yang perbungkusnya itu Rp3.000 tadi gitu. Jadi dana operasional seperti gaji karyawan, bensin, listrik, air, dan sampah itu setiap bulannya kita ambil dari hasil penjualan nasi bungkus tersebut. Jadi dana dari donasi 100% kita salurkan dalam bentuk nasi bungkus tanpa dipotong apapun. Bia operasional kita ambil 100% juga dari hasil penjualan. Kalau di tempat lain ya Rp13.000-Rp15.000 lah. Kalau ini kan kita dua bungkus Rp6.000. Nasinya begini banget. Benar, nasinya begini banget. Ikannya begini. Enak, garing. Kalau di wartok, masa patilnya masih ada, kubisnya masih ada. Kan itu udah jorok banget ya. Ini sehat ini. Bedanya jauh, jauh sekali Pak. Kalau di luar bisa Rp15.000 satu bungkus ini kan Alhamdulillah. Murah. Ini empatnya, ini launya enak, nasinya pun enak. Bergiji bagi saya di sini. Ada tempe, ada tahu, ada sayur-sayuran, kadang ada telurnya, ada ikan. Bergiji ini untuk saya. Jadi gerakan kami ini adalah semacam ide untuk masyarakat yang ingin berbuat lebih baik. Nah ini dia salah satunya. Yuk, kita berbuat baik. Kita jaga lingkungan kita. Dan tidak ada ibu yang menangis karena tidak punya apapun yang dimasak untuk anak-anaknya. Agar tidak ada orang lagi yang leparan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.